BELIMA DE BAYAK BELIMA DE BAYAK BELIMA DE BAYAK BELIMA DE BAYAK Sama sih seperti orang lain Cuma saya bidangnya di bidang kesenian aja Maksudnya di seni rupa dan musik Jadi kegiatan saya lebih banyak di seni rupa dan musik Pelukis, membuat keresni dan main musik bersama BNC. Oh ada basic musiknya juga ya? Belajar sendiri maksudnya, nggak ada basic khusus, cuman belajar sendiri, kemudian buat kumpul sama teman-teman, bikin band. Nah ini kan Bli Madi dikenal sebagai seorang pelukis ya, pelukis yang saya bilang agak berbeda. Kita melihat sebetulnya saya sebelum masuk apa bedanya, sejak kapan sih Bli mulai-mulai mencoba melukis kemudian akhirnya beranjak, boleh dikatakan aku serius, profesional dan tanda kutip begitu. Bagaimana ceritanya, flashback dulu deh boleh. Ya, jadi seperti anak-anak pada umumnya mungkin apa, anak-anak dimanapun tapi mereka pasti suka coret-coret segala macam. Dan kebetulan kesukaan saya coret-coret itu berlanjut, kemudian tamat SMP berkeinginan untuk sekolah yang sudah khusus seni. Dulu namanya sekolah menengah seni rupa di Batu Bulan. Itu setikat sekarang jadi SMK. Nah dulu belajar kesana, kemudian lebih tertarik lagi, lebih banyak dapat dipelajar, kemudian bisa dapat kesempatan untuk kuliah juga. Masuk ke jenjang kuliah di STSI dulu, sekolah tinggi seni Indonesia yang sekarang menjadi Isidenpasar. Oh Isidenpasar, baik. Jadi kesempatan itu saya pergunakan memang untuk belajar semua dasar kesenian, baik itu yang modern dari klasik, tradisi sampai modern di sekolah ataupun yang di kampus itu saya pergunakan sebaik mungkin. Dan kemudian selesai itu saya mempunyai, kayak memutuskan bahwa ini akan menjadi jalan saya. Itu memang ada darah seninya sebelumnya dari keluarga? Kalau darah seni dari keluarga ibu ada, tapi bukan seni yang melukis. Tapi kalau dari keluarga ibu itu ada kakek dan kakek buyut itu, kalau orang Bali bilang, membuat lontar, membaca lontar dan rerajahan. Oke, dia membuat dirajah gitu? Dirajah, untuk pacara biasanya, lebih banyak untuk pacara. Jadi, apa yang membuat pengaruh yang paling besar terhadap 5D sehingga mungkin jiwa seninya akhirnya keluar, kemudian ini saya tuh lingkungan apa atau apa sih pengaruh yang paling besar? Lingkungan di Tampak Siring sepertinya di desa saya di Tampak Siring, kemudian secara umum di desa Tampak Siring, kemudian di Banjar saya di mana saya lahir itu di Banjar Penako juga. Dari kecil melihat, kalau di sana lebih ke ukir, seni ukir, ada tulang, ada batok kelapa itu di ukir dan sekarang berkembang ada batu, sekarang mulai di ukir. Nah, sepertinya lingkungan itu yang membawa kemudian saya lebih lagi tertarik lagi untuk membuat karya-karya seni. Jadi, dari kecil melihat orang ukir, kemudian saya coba-coba ukir juga dan berlanjut. Mendapatkan tempat untuk menimba ilmu, kemudian bisa lanjut ke jenjang kampus, kuliah, gitu. Mulai tahun berapa kemarin? Boleh dikatakan, ini aku memutusan ini jalanku, kemudian boleh dikatakan karya pertama yang dipublish untuk begini. Tahun berapa? Kalau karya pertama yang dipublish, kita di sistem di kuliah itu dari semester awal, itu sekitar 1999. Tahun 1999 itu sudah mulai berani berpameran bersama teman-teman, gitu. Jadi, waktu itu sih masih belum, masih oke, ini masih tahap latihan, gitu. Tapi, poin baliknya itu ketika saya memutuskan bahwa ini menjadi jalan itu kira-kira 2004-2005. Masih-masih di dalam masa perkuliahan itu dan saya sendiri memang mencoba untuk berjuang di sini. Berjuang di jalur kesenian yang saya percaya, kemudian saya ingin mencoba, oke, saya akan berjuang di jalan ini. Nah, ini kan dikenal, saya bilang tadi, agak berbeda. Jadi, apa ya, medianya yang dipakai adalah plastik, sampah plastik. Ya, itu salah satu proyek seni khusus yang saya kerjakan. Jadi, bereksperimen, berkredititas dengan media sampah plastik, kemudian berbicara tentang isu lingkungan. Nah, tanpa plastik, isu lingkungan. Nah, ini kan kita akan mendalami lagi, mengapa itu berangkat, gitu. Cuma nanti, mungkin, aku boleh, kita masuk ke workshop, ya. Itu workshop, ya, Ginggi? Ya. Tempat melukis di sana. Merenung di sana, membuat produksi di sana, gitu, ya. Kalau merenung, jangan. Enggak, ya. Baik, baik. Jangan terlalu banyak merenung. Kalau berpikir, ya, kemudian berkarya di sana, ya. Baik. Nanti kita ke sana, ya. Setelah ini, ya. Baik, baik. Baik, baik. Nah, saudara, jangan kemana-mana. Nanti tetap bersama Bli Made Baya, kita akan masuk ke tempat workshop di sana. Kita akan sedikit berbicara atau bersama Bli Made untuk membuat karya-karyanya yang, katanya, menggunakan media plastik dan ekologi di sana.